Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona Siapapun tahu, jika perseteruan adalah hal yang merugikan, apalagi perseteruan antar saudara Sama halnya dengan film berjudul Asal yang dibintangi oleh Ajit Kumar, gerapan sutradara Saran dan dirilis pada tahun 2010 Film ini mengisahkan tentang perseteruan yang terjadi antara tiga bersaudara karena memperbutkan harta warisan Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya Jiva Nandam adalah seorang negosiator internasional dan pemilik perusahaan Senpi yang berbasis di Paris bernama Eurasia Ia memiliki tiga putra bernama Sam, Vicky, dan Siva Diketahui jika Sam dan Vicky adalah putra dari istri sah Jiva Nandam Sementara Siva adalah anak hasil hubungan di luar nikahnya Meski begitu, Jiva Nandam sangat membanggakan Siva Bisa dibilang Siva adalah putra favoritnya Hal itu dikarenakan Siva memiliki sikap yang berani dan jujur Pemuda itu pantang melakukan hal yang salah Sementara dua saudara lainnya memiliki sikap yang bertolak belakang dari Siva Sam dan Vicky yang belum juga dapat berpikir bewasa Masih di bawah kendali paman mereka, Kali, yang jahat dan tamak Siang itu ketika Sarah, seorang gadis yang bekerja di kedubes India di Paris Memberitahukan kepada Jiva supaya membantunya menyelamatkan komisaris tinggi kedutaan India yang diculik oleh para mafia terkenal Paris Diketahui Sarah adalah seorang yatim piatu yang telah dibesarkan oleh Jiva Itu sebabnya mereka sudah seperti keluarga Namun Vicky, putra kedua Jiva, begitu terobsesi pada Sarah meski selalu mendapat penolakan cinta Setelah mendengar laporan Sarah, Jiva meminta putranya Siva mengatasi penculikan komisaris tinggi kedutaan India tersebut Di waktu yang sama, Sam dan Vicky telah mengirim Daniel, seorang polisi Perancis untuk menyerahkan uang tebusan dan membebaskan Sandra Diketahui Daniel sangatlah dekat dengan Sam dan Vicky Mereka merupakan mitra dalam melancarkan aksi-aksi kejahatan Namun, upaya para penculik dan juga Daniel telah berhasil digagalkan oleh Siva Setelah terjadi sedikit perkelahian hingga aksi pengejaran dalam upaya penyelamatan tersebut Suatu hari, Jiva beserta ketiga putranya diundang untuk sebuah kesepakatan yang mana Ternyata isi kesepakatan itu sangatlah menyesatkan Customernya kali ini meminta bekerjasama untuk menyikut pesaing bisnis mereka bernama Prajay Sethi yang ada di Mumbai Mengingat jika dirinya mendirikan perusahaan Senpi untuk bisnis yang murni dan bukan saling jegal Dengan pendapat Siva juga, akhirnya Jiva membatalkan proyek itu Tentu saja hal tersebut membuat Sam dan Vicky kecewa Lagi-lagi, sang ayah hanya mendengar pendapat Siva Namun Sam dan Vicky masih memiliki seorang yang senantiasa mendukung mereka Yaitu paman mereka Kali, adik dari sang ibu Kali tak antinya memprovokasi dua keponakannya itu untuk mengambil alih tawaran bisnis tersebut Dengan dalih bahwa ia akan selalu mendukung mereka Mereka pun menyusun strategi untuk melenyapkan Sethi yang mengendalikan dunia bawah Mumbai Tak lama kemudian, Sam mendapat telpon jika ayahnya, Jiva, sedang mengalami sakit yang cukup serius Kesehatannya berangsur menurun Sementara itu di rumah, usai menjalani pemasangan alat pacu jantung Jiva meminta Siva menyerahkan sebuah koper kepada pengacara keluarga mereka Sebelum pergi, Jiva berpesan sesuatu kepada putra kesayangannya itu Pria berambut putih itu mengatakan bahwa Siva tak akan menghadapi masalah berarti Jika ia mengikuti kata hati seperti sang ayah Tak disangka itulah terakhir kali Siva bertemu ayahnya Karena sesaat kemudian, ajal menjemput Jiva Siva mengantar koper tersebut ke pengacara dan menyerahkannya sesuai amanat sang ayah Sementara saat itu, Sam dan Vicky menemui ayah mereka Jiva mengatakan bahwa ia ingin melihat anak-anaknya Akur hidup rukun bertiga Sam, Vicky, dan Siva Namun Vicky dengan karakternya yang arogan bersikeras menentang permintaan sang ayah Ia pergi meninggalkan Jiva dan Sam dengan perasaan marah Lalu, Sam pun menyusulnya hendak menenangkan Tapi tak lama setelah itu, asisten rumah tangga mereka Pemberitahkan jika Jiva sudah tak bernyawa Terlepas dari kesedihan yang menimpa putra-putranya Kematian Jiva sangat memukul hati Siva Sahabat Jiva, Mirasi, menghubungi dari Mumbai Mengucapkan bela sungkawa kepada Siva Bagi Mirasi, Jiva adalah contoh teman yang baik Sementara Siva adalah contoh putra yang baik Baginya juga, Jiva tidak mati Sebab antara Jiva dan Siva terdapat kemiripan Sepeninggal Jiva, hubungan antara Sam, Vicky, dan Siva makin memburuk Sam dan Vicky terus merongrong supaya Siva menyerahkan harta yang dimiliki dari ayam mereka Untuk melanjutkan bisnis Sebab keduanya tak memiliki uang banyak layaknya Siva Seperti biasa, Siva bertingkah tak menanggapi Sam dan Vicky Ia memilih pergi Malam harinya, Siva menemui Sarah Ia menyampaikan niat untuk mengambil seluruh uang tabungannya Selama ini memang Sarah lah yang dipercaya oleh keluarga Jiva Untuk mengelola akun-akun bank mereka Sarah yang sebenarnya memiliki keterparikan terhadap Siva Selalu mendukung upaya-upaya pemuda itu Sebab Sarah yakin jika hal yang dilakukan Siva adalah untuk kebaikan Esok harinya Sarah memberikan cek kepada Sam dan Vicky dari Siva Sarah juga menyampaikan jika Siva telah menarik seluruh uang tabungan di rekening banknya Dan memberikan sebagian kepada mereka Vicky yang cemburu melihat kedekatan dan respek Sarah kepada Siva Menjecar Sarah dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Sarah kesal Lain halnya dengan Sam yang senang melihat 2 juta euro uang dari Siva Yang dapat mereka gunakan untuk tambahan modal bisnis Begitulah akhirnya kontrak yang sempat dibatalkan oleh mendiang ayam mereka Kini telah resmi ditanda tangani oleh Sam dan Vicky Mereka setuju bekerja sama untuk mensupport pengadaan Senti ilegal Dan menggulingkan Senti sebagai lawan bisnis Mumbai Dengan feedback obat-obatan ilegal pula yang akan mereka terima dari customer Untuk bisa mereka berdagangkan Di tempat lain, Senti telah mendengar kabar penikungan bisnis Yang telah dilakukan oleh Sam dan Vicky Dari salah satu informennya Sementara itu lambat laun Sam dan Vicky secara terang-terangan Makin menunjukkan rasa ingin mengusur Siva dari kediaman mereka Siva yang nampaknya sudah mulai gerah oleh ulah kedua saudara tirinya itu Akhirnya memutuskan hendak hengkang dari situ Sam dan Vicky mendatangi rumah pengacara keluarga mereka Hendak menanyakan surat wasiat sang ayah Namun sepertinya hasil yang didapat mengecewakan Hingga Vicky keluar dengan penuh kekesalan Tak lama kemudian disusul Sam yang keluar dan mencari-cari Vicky Dimanakah Vicky? Sam telah mencarinya kemana-mana namun tak kunjung ketemu Di tempat lain, dua orang wanita membuka perban kepala seorang pria yang duduk di kursi roda Yang tak lain adalah Vicky Ya, Vicky telah diculik oleh kawanan perajai Setti Setti sempat menghubungi Sam untuk menggertaknya Di sana Vicky mengalami penyiksaan yang sangat brutal Ia juga menyaksikan bagaimana Setti menyiksa seorang tawanan hingga meninggal Tawanan itu dipanggangnya dalam bilik besi Layaknya ia tengah memanggang sepotong ayam dalam oven Aksi penculikan yang menimpal Vicky membuat Sam kalut Dan melaporkannya kepada sang paman Kali yang mengetahui jika salah satu orang mereka telah menjadi informen Setti Lalu menembak mati pelaku Malam itu Siva sudah berniat untuk meninggalkan rumah Dan hanya membawa kacamata serta tempat cerutu ayahnya saja Namun ketika ia berpamitan kepada Sam dan tak melihat Vicky Siva jadi curiga Ada yang tak beres dengan saudara dirinya itu Siva mendesak Sam untuk mengatakan kebenaran Hingga akhirnya sebuah pernyataan meluncur dari mulut Sam Mendengar penculikan yang menimpal Vicky Siva berniat untuk menyelamatkannya Bagaimanapun Vicky adalah anak dari mendiang ayahnya Saudaranya meski beda ibu Akhirnya Siva pun memutuskan untuk pergi ke Mumbai Ia menghubungi Mirashi sebagai kontak lokal di sana Sebelum pergi Siva ingin Sam berjanji Jika Siva berhasil menyelamatkan Vicky Maka mereka bertiga harus hidup rukun dan damai Seperti keinginan mendiang sang ayah Sam pun setuju Bersama Sarah Siva terbang ke sana Dalam menjalankan misi ini mereka tinggal terpisah Siva dijemput oleh Don Samsa Orang suruhan Mirashi Mereka membawanya ke ofis Dimana kala itu seorang gadis bernama Sulaba Jatuh hati kepada Siva Ia yakin Siva adalah jodohnya Seperti apa yang ditunjukkan oleh buku yang telah dibuatkan oleh mendiang ayah Sulaba Sebagai petunjuk keberuntungan gadis itu Di waktu yang sama Mirashi telah didatangi oleh Lee Anak buah Seti yang mengancam pria itu supaya menghentikan bisnis pelabuhannya Namun Mirashi tak mengindahkan ancaman tersebut Begitupun ketika melihat Siva yang tiba Kemudian memukul jatuh anak buah Lee yang mencoba halangi jalannya bertemu Mirashi Selama menjalankan misi rahasianya Dengan sepengetahuan Mirashi Siva menyamar sebagai seorang musisi Hal itu membuat Sulaba makin jatuh hati Di hari berikutnya Siva mendatangi apartemen tempat tinggal Sarah Di sana ia mengambil bukti keterangan tentang anak buah Seti yang telah dikumpulkan oleh Sarah Malam harinya ia bertemu dengan Mirashi di sebuah bar Di sanalah Mirashi memberikan detail tentang kediaman Seti Asisten-asistennya hingga perlindungan-perlindungan lain yang telah disiapkan oleh mafia itu Untuk memprotek keselamatannya Secara normal Siva akan sulit bertemu Seti Sebab itulah berbekal hasil penyelidikan Sarah Siva merencanakan untuk membuat Seti menemuinya dengan cara Hendak melenyapkan anak buahnya Antara Dennis dan Lee Esok harinya bersama dengan Don Samsa dan dua anak buahnya Siva bergerak mendatangi Dennis Dengan alasan hendak membeli senpi atas arahan Lee Siva berhasil membuat Dennis mengeluarkan dua buah senpi Namun sebelum itu Dennis menelpon Lee Dan dari situlah Dennis tahu jika dirinya dijebak Tanpa menutup panggilan Lee Dennis dan Siva berlomba cepat merangkai senpi hingga baku tembak Namun Dennis kalah sigap dari Siva Dennis ambruk seketika Tepat saat Don Samsa yang tengah mewancing mendapatkan sebuah senpi yang terbungkus plastik Sementara itu Siva menjawab pertanyaan Lee di telpon Dan mengaku jika dirinya adalah Don Samsa Seketika anak buah Seti dikerahkan mengepung kediaman Dennis Dimana mereka mendapati empat orang asing berkeliaran Yang tak lain adalah Siva, Don Samsa dan dua anak buahnya Mereka mengejar empat orang itu Hingga akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan Siva mengalahkan mereka semua Namun memanipulasi Don Samsa dan membuatnya percaya Jika semua itu adalah Don Samsalah yang melakukan Seti makin naik pitam dengan kegagalan anak buahnya menangkap Don Samsa Sebab itulah pengejaran terhadap Don Samsa terus berlanjut Hingga mereka diperintah hendak mencelakai orang kesayangan Don Samsa Yang tak lain adalah Sulaba Meski Sulaba selalu menolaknya Namun Don Samsa tak pernah menyerah Seperti siang itu ketika ia hendak menyatakan cinta kepada Sulaba Anak buah Seti telah mengikutinya Namun Siva yang telah mengantisipasi risiko itu Membatalkan aksi Don Samsa mendekati Sulaba Untuk menyelamatkan nyawa keduanya Dengan begitu anak buah Seti pun menghentikan aksi Dan di waktu yang sama datang sekelompok pria Yang sedang mencari sepasang kekasih Untuk mengusapkan sindur dikening kekasih perempuannya Mengingat hari itu bertempatan dengan hari Valentine Sulaba pun berkata supaya Siva menuruti saja permintaan mereka Agar mereka cepat pergi Tapi kebetulan saat itu Sarah menyaksikan prosesi yang membuatnya patah hati Kemudian ia pun memutuskan untuk pergi Karena patah hatinya itulah Sarah sepakat dengan Sam untuk menyelamatkan Vicky Sebab Sam berjanji jika Sarah mau mendatangi kediaman Seti Dan menanyakan keinginan mafia itu supaya membebaskan Vicky Maka Sam akan pastikan jika Vicky tak akan mengganggu Sarah lagi Esok harinya berangkatlah Sarah ke sana Namun bukannya berhasil Rencana Sam justru membuat Vicky kehilangan jari Sebab telah berani mengirim orang tanpa izinnya Ya Sarah gagal dalam misi Hal itu justru membuatnya terjerumus ke dalam urusan antara Sam dan Seti Karena siang itu Seti mendatangi apartemen Sarah Dan mengancam gadis itu supaya mendatangkan Sam bersama kontrakerja yang telah diambilnya Sementara itu di tempat pijat Lee mendatangi Don Samsa Ia berniat menghabisi Don Samsa Namun beruntung diselamatkan oleh Siva Yang lagi-lagi memanipulasi keadaan jika Don Samsa lah yang membuat anak buah Seti babak belur Dan Lee mengalami koma Mendengar satu persatu kaki tangannya lumpuh Seti menjadi penasaran kepada sosok Don Samsa Akhirnya ia mengutus anak buahnya untuk membawa Don Samsa padanya Dan saat itulah Siva mengaku sebagai pengawal Don Samsa Kemudian ikut mendatangi kediaman Seti Di waktu yang sama Seti dan Sam beserta Sarah Melakukan pertemuan untuk penyerahan surat kontrakerja yang telah diambil oleh Sam Dan diserahkan kepada Seti Namun sebelum itu Sarah meminta mereka lebih dulu untuk memastikan kondisi Vicky Dibawalah mereka ke sana Namun ternyata itu adalah bagian dari jebakan Seti untuk memerangkap mereka Vicky tahu betul apa yang selanjutnya akan terjadi kepada mereka Seti akan memanggang mereka hidup-hidup dalam bilik besi itu Beruntung Siva datang di saat yang tepat bersama Don Samsa Dan perkelahian pun tak terelakkan Tak butuh waktu lama bagi Siva melenyapkan mafia yang terkenal di Mumbai itu Siva berhasil menyelamatkan tak hanya Vicky namun juga Sam dan Sarah Mereka pun melakukan perjalanan pulang dengan kapal Sam yang teringat janjinya kepada Siva bahwa mereka akan hidup damai bertiga Seperti pesan mendiang sang ayah setelah menyelamatkan Vicky Perniat ingkar dengan melenyapkan Siva dibantu oleh Vicky Keduanya menembak Siva yang tengah lengah Darah muncret pada besi kapal Dan Siva pun tenggelam di laut Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selamatkah Siva? Siva berhasil bertahan hidup hingga tiba di kediaman Mirasi Di sana ia mendapat perawatan hingga sembuh Tiga bulan telah berlalu Menyadari jika hal yang telah menimpanya tak bisa dibiarkan begitu saja Dan kedua saudaranya harus diberi pelajaran Siva pun memutuskan untuk membalas dendam Ia datang ke Paris bersama Mirasi, Don Samsa, dan Sulaba Setiba di sana Siva mulai mengikuti Sarah yang saat itu datang diantar oleh Daniel Ketika Daniel dan Sarah masuk apartemen Siva diam-diam mengambil kartu identitas berikut Senpi Daniel Saat Daniel pergi, Siva menyelinap masuk apartemen Mulanya ia hendak membunuh Sarah yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhannya tiga bulan lalu Namun Siva mengurunkan niat ketika melihat kondisi Sarah yang sangat memprihatinkan Ia nampak tak terurus Sarah yang lunglai dan tersadar esok harinya Baru menceritakan setelah Siva berhasil meyakinkan jika dirinya masih hidup Ternyata tiga bulan terakhir Vicky menyiksa Sarah Sementara Sam membuat Sarah menandatangani surat sebagai saksi Jika Siva telah meninggal dalam sebuah kecelakaan tenggelam di laut Sebab surat wasiat Jiva menyatakan jika hak milik semua properti adalah untuk Siva Sebab itulah Sam dan Vicky berusaha membunuh Siva Begitu pula dengan Sarah yang diberi obat supaya dapat melupakan kematian Siva dan juga selalu disiksa oleh Vicky untuk menerima cintanya Setelah menceritakan kebenaran itu Sarah merasa lapar Karena disitu tidak ada apa-apa Siva pergi membelikannya makanan Tak lama kemudian Vicky masuk Sarah yang menyangka itu adalah Siva memanggilnya dengan nama Siva Sontak hal itu membuat Vicky naik bitam Lalu memukul Sarah dengan sangat brutal Beruntung Siva tiba tepat waktu Kemudian ia pun menembak bahu melumpukan Vicky Sempat beberapa saat Siva mengintrogasi Vicky untuk mencari tahu alasan dibalik mengapa Vicky dan Sam tega menembaknya Namun Vicky berbelit dan menolak untuk mengatakan alasan Seketika Siva pun menembaknya di tempat dan menyelamatkan Sarah Sementara itu Sam yang mengetahui tentang kematian Vicky Mencurigai Daniel sebab ID Daniel beserta senpinya ditemukan di TKP Tetapi perdebatan itu tak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh Kali Siva mendatangi pengacara keluarga mereka menanyakan surat wasiat Namun ketika tahu jika si pengacara bersekutu dengan Sam dan Kali Ia pun mengancamnya Kemudian membawa surat wasiat sang ayah Di tempat lain Don Samsa yang mabuk secara tidak sengaja bertemu Daniel Dan di bar itu ia menceritakan tentang Siva Daniel yang merasa sosok dalam cerita Don Samsa adalah Siva yang dicarinya Akhirnya membuat Don Samsa memberitahu tempat tinggal mereka semua Berhasillah Daniel menculik Mirasi, Sulaba, dan Sarah Sementara Don Samsa disekapnya di apartemen itu sebagai petunjuk bagi Siva Di tempat penyantraan itu mereka menyiksa Mirasi Kemudian Siva dipaksa untuk menyerahkan surat wasiat Jiva kepada Kali dan Sam Siva datang dan menghadapi anak buah Sam Siva yang tak bodoh datang dengan koper kosong Perasa dibohongi, Kali marah, lalu menembak Mirasi dan Daniel Sementara Sam melempar Siva keluar jendela kaca Lalu menggantungnya pada sebuah alat berat Dengan membentangkan kedua tangan Siva di masing-masing sisi dan mengikatnya Siva yang nampak lemah akibat luka-lukanya mencoba memperingatkan Sam Untuk melepaskan keserakahannya Namun Sam nampak tak terima Kali dan Sam justru mengungkapkan mengapa dan bagaimana mereka membunuh Jiva Kala itu Sam mengajukan permintaan dana kepada ayahnya Untuk membantu bisnis ilegalnya bersama Vicky Sebenarnya bukan karena Jiva menolak Berapa pun nominalnya jika bisnis yang mereka jalankan benar Maka Jiva akan memberikannya Alasan Jiva pun sedikit bisa diterima oleh Sam Namun kemudian Kali masuk dan memprovokasi Sam Setelah itu Kali menyetrum Jiva Sementara Sam membekap muka sang ayah dengan bantal Membantu melancarkan proses sekarat Jiva dan mengirimnya ke alam baka Pula itu pula lah yang hendak mereka terapkan kepada Siva Menyetrumnya berulang Kali Namun Siva yang murka mendengar kebenaran yang telah menimpasang ayah tercinta Mendapatkan kembali powernya Siva memutuskan tali yang mengikatnya dan berkelahi menghadapi Sam serta Kali Siva menyetrum Kali Lalu membunuh Sam Memukulnya dengan besi secara bertubi-tubi Pada akhirnya Mirasi dan Daniel yang masih selamat Membantu Siva terbebas dari segala tuduhan atas pembunuhan Kali dan Sam Daniel bersedia memberikan keterangan palsu Dan mengubah alur cerita dengan mengatakan kepada petugas nanti Jika ia yang bertanggung jawab atas kematian Sam dan Kali Dalam upaya pembelaan diri sebab penyerangan yang dilakukan ketika menangkap basa transaksi curang mereka Beberapa bulan kemudian Don Samsa dan Mirasi kembali ke Mumbai Sementara Siva dan Sulaba memutuskan untuk menikah Dan Sarah kembali melanjutkan hidupnya Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton